Baik pemirsa, pengendara sambil merokok mudah dijumpai saat ini. Namun apa bahayanya pemirsa bagi pengendara lain? Berikut sudah bergabung bersama kami dalam virtual zoom Kompol Galih Apria, Kasat Lantas Polresta, Bandung. Selamat petang Pak Gali. Halo Bapak, selamat petang Pak Gali. Masinda. Iya, baik Bapak. Ini dari data kepolisian negara Republik Indonesia, Bapak. Kecelakaan lalu lintas selama periode mudik lebaran tahun 2024. Ini tercatat sekitar 3.286 kasus. Sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh kelalaian pengemudi, Pak. Termasuk merokok saat mengumudi yang mengurangi konsentrasi dan reaksi pengendara. Nah lantas Pak, bisa dijelaskan seberapa besar ini Pak kontribusi perilaku merokok saat berkendara terhadap jumlah kecelakaan lalu lintas di Bandung khususnya nih Pak, di Jawa Barat. Baik, terima kasih. Suaranya terdengar ya? Jelas sekali Pak. Baik, saya memperkenalkan diri. Nama saya Kompol Gali Apria, Kasat Lantas Polresta, Bandung. Jadi berbicara mengenai perilaku kita sebut sebagai perilaku merokok saat berkendara baik roda dua maupun roda empat. Perilaku ini sebenarnya sangat merugikan baik bagi dirinya sendiri saat berkendara maupun bagi orang lain. Kenapa? Karena kita paham bahwa kecelakaan itu tentunya dimulai dari adanya pelanggaran. Pelanggaran ini kan terjadi ketika konsentrasinya ini mulai menurun. Contoh seseorang berkendara roda dua, terus dia sambil merokok, otomatis konsentrasinya itu sudah terbagi. Apalagi kalau percikan-percikan asap ataupun api yang disebabkan oleh pemotor ini juga bisa mengenai tangannya sendiri ataupun orang lain. Nah, aturan itu juga sudah ditetapkan baik jelas tertuang dalam Permen Hub ya, nomor 12 tahun 2019, disitu di pasal 6 itu sudah menjelaskan bahwa larangan untuk merokok saat berkendara. Ataupun undang-undang kita nomor 22 tahun 2009, pasal 106, pasal 283, larangan untuk melakukan kegiatan di luar sehingga menyebabkan konsentrasi hilang dan bisa menyebabkan kecelakaan. Jadi, merokok saat berkendara itu bisa, polisi bisa melakukan penilangan terhadap itu. Nah, mengenai data-data pelanggaran-pelanggaran itu masih kita temukan, baik di wilayah Bandung maupun luar, namun tentunya kita lebih mengedepankan sifat ataupun sikap-sikap yang preemptive maupun preventive. Jadi, kita tegur dulu biasanya pengemudi-pengemudi, pengendara-pengendara dua-dua yang merokok. Ketauan merokok itu kita tegur dulu. Tetapi, kalau hal itu bisa dilakukan berulang-ulang, ya kita lakukan penilangan. Memiliki kontribusi yang besar ini ya Pak, bagi para pengendara yang merokok ketika berkendara. Nah, Bapak tadi kan kita melihat data peningkatan kecelakaan ketika mudik tahun 2024. Dan ternyata salah satu yang banyak itu karena pengendara merokok ketika berkendara. Nah, untuk saat ini nih Pak, apakah ada data terbarunya nih Pak? Mengenai jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara yang merokok di jalan tersebut, Pak? Ya, untuk kecelakaan yang klasifikasi korban menengah ataupun sampai meninggal dunia saat ini belum ya. Khususnya di Ulayahukum Poresta Bandung dalam hari ini sore yang itu masih kita belum menemukan kejadian yang diawali dari itu. Tetapi sering kita jumpai bahwa kejadian-kejadian jatuh di jalan. Ya, ataupun kejadian yang menyebabkan material motornya jatuh, terjatuh dan sebagainya itu masih kita bisa temukan. Baik Pak. Nah Pak, kan sudah ada juga undang-undang yang mengatur ya Pak untuk memberikan sanksi dan juga larangan bagi pengendara yang merokok ketika berkendara. Nah, karena masih banyaknya masyarakat yang belum patuh ini ya Pak. Ada nggak Pak aturan atau sanksi lebih ketat lagi nih Pak yang diberlakukan khususnya bagi Kasat Lantas Poresta Bandung ini terhadap pengendara yang masih merokok ketika berkendara, Pak? Betul. Rekan-rekan kan bisa melihat bahwa sekalipun tidak ada petugas di lapangan, Adley Mobile maupun Adley secara statistik kan terpampang ya di jalanan. Sehingga pada hal ini rekan-rekan akan tercapture gitu kan, tercapture otomatis dengan perilaku merokok saat berkendara juga plat nomor kendaraan saat seseorang itu merokok. Tetapi juga pelanggaran-pelanggaran ini ataupun kita sebut sebagai perilaku-perlaku yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas ini juga bukan hanya sekedar merokok ya, bisa juga bermain handphone atau bersanda guru yang bisa menyebabkan tingkat konsentrasinya berkurang. Nah kami menghimbau bahwa ayo kita zero kan kecelakaan, ingat pastikan bahwa kecelakaan sebenarnya bisa kita cegah. Salah satunya adalah dengan menghentikan ataupun menti adakan lagi kegiatan-kegiatan merokok saat berkendara. Walaupun pendek ya, biasanya kan orang-orang berpikiran, ah ini dekat nih jaraknya dekat, sekalian mungkin mau pergi ke saudaranya, atau sekalian mau ada kegiatan sambil merokok, padahal hal-hal itu yang bisa menyebabkan konsentrasinya hilang. Sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan itu mah. Betul, setuju sekali Pak. Dan ini juga Pak banyak juga masyarakat yang mengeluhkan ini Pak mengenai tindakan atau sanksi yang diberikan bagi pengendara yang merokok di jalan, Pak. Apabila masyarakat ingin melaporkan jika mereka menemukan nih ada tindakan atau perlaku perokok gitu ya saat berkendara. Apakah ini bisa dilaporkan? Dan bagaimana caranya jika masyarakat ingin melaporkan hal tersebut, Pak? Baik, terima kasih. Kita pernah melakukan riset ataupun kita juga banyak melakukan perbandingan-perbandingan dengan negara lain pada saat melakukan ataupun report terhadap pelanggar-pelanggar lalu lintas, masyarakat cukup untuk meng-capture aja. Meng-capture tentunya ini adalah perilaku yang merokok yang menjawabkan kecelakaan bagi dirinya sendiri walaupun orang lain di-capture, motornya di-capture atau mobilnya di-capture, sama dengan pelanggarannya. Nah khusus untuk di Poresta Bandung kami membuka ruang, kami membuka ruang silahkan untuk melakukan pelaporan baik dari IG kami. IG kami ada di Satlantas Poresta Bandung. Silahkan di-take sehingga kami cepat bisa merespon. Merespon sehingga perilaku-perilaku itu bisa kita cegah. Dan kecelakaan lalu lintas bisa kita turunkan gitu kan, angka kecelakaan. Baik, menggunakan media sosial ya Pak memang lebih cepat ya saat ini ya Pak ya. Cukup dengan tag dan juga perlu bukti yang pasti ya Pak jika ingin melakukan laporan seperti itu. Dan Bapak untuk menutup tentunya kami ingin beberapa himbawan nih Pak. Mungkin ada himbawan dari kepolisian nih kepada para perokok yang sambil berkendara dan para pengendara yang terganggu nih Pak oleh ulah para pelaku ini. Apakah ada himbawan dari Bapak? Oke, terima kasih. Ini juga berlaku bagi kita, bagi kami. Bahwa perilaku-perilaku merokok saat berkendara itu adalah bisa disebabkan oleh internal, oleh pribadi kita, kebiasaan kita. Nah, tentunya hal ini bisa menyebabkan terganggunya konsentrasi. Ini kan pada saat konsep daripada lalu lintas adalah berpindahnya dari satu titik ke titik lain. Nah, biasanya perpindahan inilah yang terjadi perilaku-perilaku yang menyebabkan pelanggaran ataupun kecelakaan tersebut. Nah, kami menghimbau tidak lagi merokok saat berkendara, apalagi di zona luar ataupun zona bebas saat kita bertemu dengan pengemudi yang lainnya. Percikan-percikan dari rokok ini bisa terbang, bisa menyebabkan melukai tangan kita ataupun melukai ataupun mengenai tangan orang lain. Nah, pada saat kena percikan asap ataupun percikan apinya itu, itu yang membuat konsentrasi kita terganggu sehingga rentan ataupun bisa dengan cepat terjadinya kecelakaan. Ayo, hentikan budaya merokok saat berkendara. Ayo kita tingkatkan keselamatan, kesadaran, sehingga terhindar daripada kecelakaan dan menurunkan fatalitas korban. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Kompol Galih Apria, Kasat Lantas Polresta Bandung yang telah berkenan untuk menyempatkan waktunya pada petang hari ini. Dan selamat bertugas kembali, Bapak. Terima kasih, terima kasih. Selamat bertugas juga.